Intro Bertempat di kantos dinar pemadam kebakaran kota Solo Sebanyak 50 warga difabel dilatih untuk mengatasi kebakaran Pelatihan ini diperakarsai oleh tim advokasi difabel, Solo dan Dinas Pemadam Kebakaran Mereka dilatih mengantisipasi terjadinya kebakaran sedini mungkin di tempat mereka beraktifitas Seperti mengatasi api liar pada kompor gas agar api tidak melebar ke tempat lain Dengan cara yang sederhana, api liar pada regulator gas dapat dipadamkan Pemadam Kebakaran Ada pelatihan, namun itu kita menisulkan atau menisulkan untuk diadakan pelatihan juga Pelatihan untuk pengataman kebakaran Karena disabilitas ikutan surah kota sama dengan masyarakat yang lain Melakukan aktivitas sehari-hari memasak dan melakukan semuanya seperti pada masyarakat yang lain Dan itu juga untuk disabilitas netra, memiliki aksa, juga dari psikososial Mereka melakukan aktivitas sehari-hari sama seperti masyarakat yang lain Dan makanya kita berupaya untuk memberikan pengusulkan pelatihan ini Dan pada hari ini kuota 50 disabilitas dari keterwakilan netra dan asa Juga dari psikososial melakukan kegiatan pelatihan pengataman kebakaran Meski dengan cara sederhana, namun cara tersebut sangat bermanfaat terutama untuk perempuan Mereka jika dilatih menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR Jika harus menghadapi api yang lebih besar Pelatihan akan digelar secara berkala untuk mencegah bencana yang tidak mengenal waktu dan tempat Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, share, dan subscribe